Pada video kali ini Mimin akan membahas tanya soal 12 yaitu tentang fenomena kuantumnya Oke tanpa basi-basi langsung aja kita mulai Suhu permukaan matahari 1727 derajat celcius dan jari-jari 5x10.5 km Bila matahari dianggap hitam sempurna hitunglah oke Jadi kalau di soal ini kita tahu kalau misalkan suhu permukaan matahari itu kita anggap 1727 dari celcius ya Nah untuk kasus di semua soal di fenomena kuantum suhu yang kita gunakan adalah harus dalam untuk kelvin Maka 1727 itu harus kita tambah 273 ya untuk konversi dari celcius ke kelvin Berarti kita dapatkan kalau suhunya itu 2000 kelvin Dan jari-jarinya itu 5x10.5 km 5x10.5 km Seperti biasa kita harus guna konversi ke satwa internasional yaitu meter Yaitu naik turun 3 kali ya berarti 5x10.8 meter Bila matahari dianggap hitam sempurna Nah hitam sempurna itu menandakan kalau emisivitasnya itu E sama dengan 1 ya Ditanya adalah intensitas radiasi yang dipancarkan I Daya yang dipancarkan P Dan energi yang dipancarkan dalam satu hari yaitu E Oke langsung aja kita bahas ya Set nah Nah untuk menghitung intensitas cahaya atau intensitas radiasi yang dipancarkan Kita langsung gunakan ke rumus E sama dengan E Tau T pangkat 4 Nah ini adalah rumus untuk menghitung intensitas cahaya ya Intensitas radiasi maksudnya Jadi fenomena kuantum Yaudah ini sih langsung masuk ke rumus aja E nya itu kan tadi kita anggap 1 Nah Tau ini adalah tetapan Boltzmann Oke Tetapan Boltzmann yaitu nilainya 5,67 kali 10 pangkat minus 8 Oke Dikali T pangkat 4 T nya itu 2000 di pangkat yang 4 Nah jadi Tau ini Stefan Boltzmann ini Tetapan Stefan Boltzmann ini Selalu sama untuk di semua kasus Jadi langsung aja digunakan 5,67 kali 10 pangkat minus 8 Maka setelah kalian kalikan nanti I nya itu ketemu langsung 9,072 kali 1045 watt per meter persegi Udah gitu doang Nah untuk lanjut ke yang B nya Daya yang dipancarkan Jadi untuk menghitung daya dipancarkan kita tahu kalau rumus E itu sama dengan P per A ya Berarti P itu I dikali A Nah disini ada A A itu adalah luas daerah yang terkena radiasinya Paham ya maksudnya ya Nah ini konsepnya itu mirip seperti bagaimana bunyi menjalar ke 4 dimensi Berarti kan luas yang kita Ke 3 dimensi maksudnya Berarti rumus yang kita pakai adalah luas bola Karena kan dia menyebar 3 dimensi Yaudah berarti kan rumusnya itu 4 P R pangkat 2 Masukin 4 nya itu kan 4 tetap 4 P nya itu kan 3,14 R nya itu tadi jari jari yang kita dapatkan 5 kali 10 pangkat 8 Pangkat 2 karena R kuadrat Ini udah didapatkan kalau luas permukaan radiasinya itu menyebarnya itu yaitu 3,14 kali 10 pangkat 18 Yaudah kita substitusikan aja Berarti 9,07 kali 1045 yaitu ini dapat dari intensitas yang tadi dikali luas penampangnya 3,14 kali 10 pangkat 18 Setelah dikalikan didapatkan 2,85 kali 10 pangkat 24 watt Nah udah ini daya radiasinya Nah kemudian di soal C Energi yang dipancarkan dalam 1 hari Disitu dikatakan dalam 1 hari Sama seperti biasa yang kita gunakan adalah harus dalam satuan internasional Yaitu dalam satuan detik Yaudah 1 hari dikali 24 jam Dan 1 jam ada 3.600 second Maka didapatkan 86.400 second Yaudah masukin ke rumus E Biasa energi yang ada di fenomena kuantum Atau ini juga mirip kayak energi pada umumnya sih Energi itu kan P dikali T P nya itu hasil yang tadi 2,85 kali 10 pangkat 24 yang ini Dikali detiknya itu 86.400 Yaudah dikalikan nanti hasilnya 2,46 kali 1429 Joule Jadi untuk energi yang dipancarkan dalam 1 hari Yaitu 2,46 kali 1429 Joule Udah sih cukup sekian aja untuk tanya soal 12 pada video kali ini Mungkin kalau ada pertanyaan Coba tanya aja di kolom komentar Kalau mungkin di video ini ada yang kurang jelas ya Atau mungkin ada kesalahan Oke Sampai berjumpa di pembahasan tanya soal selanjutnya Sampai jumpa di video ini